Kebakaran hebat melanda Malang Plaza pada selasa 2 Mei 2023 pukul 1 lewat 20 waktu Indonesia Barat. Kebakaran tersebut sampai membuat sejumlah warga mengungsi. Diduga kebakaran bermula dari gedung bioskop yang terletak di lantai 3 Malang Plaza. Wali kota Malang, Sutiaji pun turun langsung memantau situasi pasca kebakaran Malang Plaza terjadi. Melansir informasi yang dibagikan Pemkot Malang, sekitar pukul 5 lewat 30 waktu Indonesia Barat, petugas damkar masih bergerak melenyapkan sisa-sisa api. Selain itu, jajaran terkait juga masih melakukan proses pencarian api yang tersembunyi. Sebanyak 13 pemadam kebakaran dikerahkan untuk pemadamkan api di pusat perbelanjaan tertua di kota Malang itu. Di lantai 1 ada puluhan toko yang terbakar di dominasi toko gadget dan elektronik lainnya. Wali kota Malang, Sutiaji saat ditemui di TKP Kebakaran mengungkapkan api pertama kali berasal dari gedung bioskop lantai 3. Sutiaji juga menambahkan bahwa ada 13 pemadam kebakaran dari Malang Raya, Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu untuk membantu pemadaman. Terima kasih telah menonton!